Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat memenai kani beda puasa ya Dan selamat pagi semua Jadi untuk kali ini saya akan membuat tutorial lagi Ini tembakan cicak ya Jadi di komen sebelumnya ada yang bilang Bahwa video sebelumnya kurang jelas Terus gelap ya Karena memang saya buatnya malam jadi gelap guys Dan kurang jelas buat tembakan cicaknya Jadi saya akan membuatkan lagi lebih terangnya Dan ini pagi-pagi ya Jadi ini bahannya bambu ya Jadi kalian simak terus Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah Oke Keuntungan tembakan cicak ini Ya untuk menghibur Terus buat umpan gitu ya Umpan gen gabus Jadi kalau ada ikan gabus yang sering muncul di sungai Itu dimana yang gak mau makan Kalian coba aja pakai umpan cicak ya Pasti dimakan Karena sesuai pengalaman saya begitu Ikan gabus tuh suka dengan umpan cicak Jadi ini sekalian basmi cicak yang nakal-nakal di rumah Yang suka berak sembarangan dan Cara nangkapnya ya Atau bunuhnya ya Ini dia Bambu Dari bambu aja guys Jadi kita langsung aja ya buat videonya Jadi pertama Kita rapikan dulu ini ya Ini Ini sekatnya ya guys ya Jadi kita rapikan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini udah Udah rapi ya ini Nah oke udah gini aja Nggak usah terlalu rapi Yang penting Dipegangin udah sakit ya Nah selanjutnya kita potong di bagian ujung sini Ini terserah sih kalian potong semana Tapi kalau saya sukanya yang Dua jengkal Dua jengkalan Dua jengkal setengah Ini Jadi saya akan potong disini ya guys ya Ini Terserah ya kalian potong di ujung sini Bisa disini bisa Kita potong dulu ya Ini kalian potongnya bisa pakai geragaji atau Parang kayak gini ya Sebenernya bagus geragaji Tapi saya nggak punya geragaji guys Usahakan jangan sampai pecah ya guys ya Kumbunya jangan sampai pecah Sampai jumpa Oke udah nih Udah jadi seperti ini ya Nah terus ini disininya ya guys ya kalian lubangin tapi jangan sampai tembus di belakang sini kalian lubangin ini sekitar dua jari begini atau sekitar 2 cm ya guys ya di sini lubangin saya akan contohin dan lubangin seperti apa ya Udah makan keselamatan lagi saya jangan sampai kena tangan karena akibatnya fatal ya kalau karena tangannya lumayan tajam lah bambu ini lumayan tajam guys misalkan cari bambu yang tua ya guys ya Oke ini lagi proses pengolongan ya 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 kita oke nah oke guys nah seperti ini ya tuh udah jelaskan ya nih terus ini delay garis ini jangan sampai tembus ke belakang juga digarisin juga dari sini sampai sini oke kita ganti dulu ya ini jangan pakai pisau begini ya kita eh parang kita gunakan pisau tunggu sebentar saya ambil pisaunya dulu ya oke saya udah ambil pisau ini nah terus pas di bagian tengah ini kalian garis jangan sampai tembus ke belakang ya kalian lubangin begini panjangnya saya akan contohkan aja susah kalau dijelaskan guys ini jangan sampai tembus di belakang ya guys ya Hai Terima kasih telah menonton Jadi deh guys nih Tuh seperti ini aja ya Nggak tembus di belakang ya guys Jangan indian ininya jangan terlalu gede ya Kecil aja begini Terus sekarang kita Ini kan masih tajam guys Kita rapikan dulu supaya tumpul Supaya nggak kena tangan guys Karena kalau kena tangan ini Tajam banget ya Misalkan gini-gini doang ya Udah jadi seperti ini Sekarang kita siapin pentil atau karet gelang Oke Sama tali ya Kita ambil pentil dulu sama karet gelang ya Oke guys Ini sudah begini ya Kalian bisa lebih jelas ya Seperti ini jangan sampai tembus Ini lubangnya seperti ini Terus yang kalian Ini ada pentil sama Karet gelang Terserah ini kalian mau pakai karet gelang semua juga bisa Kalau karet gelang semua Bisa kalian atur ya Begini bisa kalian atur ya Kalau karet gelang ini Kencangnya seberapa Kalau pakai pentil juga Bisa kalian atur Mau semana kencangnya ya Semakin banyak pentilnya Atau karet gelangnya Semakin kencang Cuma disini saya ingin menggunakan Pentil ya Saya menggunakan dua pentil Seperti gini Cara anunya ya Cara pasang Tinggal dipasang Ini Tuh Begini guys Jadi tinggal diikat Pakai karet gelang Nanti Ditarik ya Cara pasangnya Bingin ditarik Begini guys Oke Kita pasang dulu ya Kita Ikat dulu Rapi guys Gampang nih Katnya tinggal putar-putar Gini doang Saya akan Kencang Biar gak lepas-lepas ya Oke Mungkin cukup kayak gini Nah Udah jadi guys Kalau udah merasa kencang Dan Tali ya Aduh Makan talinya guys Kalian bisa gunakan tali godam Karena saya gak punya tali godam Jadi saya gunakan tali karung ini Usahakan talinya kuat ya guys Jangan sampai Talinya lembek ya Ini saya nyarankan tali godam ya guys ya Tali begini juga bisa Kalau kalian ada ya Oke guys Jadi saya udah ambil ini Ini batang pohon bambu ya Ini masuk disini ya Usahakan pas gini ya guys ya Nih Gak terlalu longgar Gak terlalu ketat ya Terus ini ukurannya Seperti ini ya Nah seperti ini guys Tuh Panjangnya sama ya Tuh Sekarang kita tinggal ikat Oke Oke kita tinggal ikat ini ya guys ya Ikatnya terserah kalian Mau gimana bentuknya ya Nah seperti ini Jadi caranya itu Ini ditarik Seperti ini Terus dimasukkan disini ya guys Seperti ini Nah seperti ini Disangkutkan seperti ini ya Tuh Kalian lihat kan Terus dimasukkan ini deh Tusukan sate Terakhir ya Nih Nih seperti ini guys Atau tusukan satenya Dalam sini ya Ini tinggal dipencet doang Oke kita akan praktek langsung Di gabus ini Oke Oke Saya akan coba disini ya guys Soalnya kameranya gak bisa Kalau di zoom Guys Tapi ini kencang banget Aku bisa jamin ya guys Kalian bisa lihat ya Kita akan coba tembakan Kencang banget guys Kalian bisa lihat ya Kardus ini Wow Kena Sampai tembusan Tembus tempat duduknya Mamaku guys Lihat tembusannya guys Sangat kencang sekali tuh Kardusnya tembus ya Sangat Kencang pokoknya Ini kalau kena tangan guys Bisa tembus ya guys ya Kencang banget loh pokoknya Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih.